Global untuk menjamin perusahaan multinasional membayar pajak minimum global sebesar 15 persen disetujui, sedikitnya 136 negara. Indonesia jadi salah satu negara pendukung aturan tersebut. Sedikitnya 136 negara setuju untuk menerapkan aturan perpajakan internasional yang dinegosiasikan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD selama hampir 4 tahun. Aturan perpajakan ini meliputi pajak minimum perusahaan sebesar 15 persen bagi perusahaan berpendapatan lebih dari 870 juta dolar dan distribusi pembayaran pajak perusahaan multinasional di wilayah operasi bukan hanya di negara tempat markas perusahaan saja. Menurut analis, ini akan bisa kurangi ketimpangan perpajakan global. Namun aktivis menilai aturan ini masih punya berbagai celah yang memungkinkan perusahaan multinasional raksasa untuk mengambil keuntungan lewat pengucualian pajak di negara tertentu. Pemerintah AS dibawa Joe Biden mendukung aturan pajak minimum global ini. Namun untuk disahkan, masih butuh persetujuan Kongres. Menurut estimasi OECD, aturan ini akan menghasilkan tambahan pemasukan sebesar 150 miliar dolar dari pajak global tiap tahunnya. Meski demikian diperkirakan, aturan ini paling awal baru akan bisa diimplementasikan pada tahun 2023. Sejumlah negara yang setuju, termasuk Tiongkok dan Irlandia, masih berumpaya melindungi insentif pajak yang mereka terapkan saat ini. Indonesia termasuk salah satu negara yang mendukung aturan pajak minimum global. Dalam wawancara eksklusif dengan VOA, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia telah mempersiapkan diri untuk bersaing dalam investasi global. Ya Indonesia harus siap. Bagaimana menyiapkan? Ya karena dengan berbagai improvement atau perbaikan yang dilakukan, baik dari sisi policy, kebijakan, regulasi yang dipermudah dan disimplify, kemudian juga birokrasi kita diperbaiki, plus infrastruktur yang diperbaiki juga. Jadi yang dilakukan pemerintah itu ya sebetulnya yang selama ini untuk memperbaiki tadi level playing field kita sehingga kita menjadi lebih attractive. Serta mengambil posisi kunci untuk implementasi aturan ini. Memang ini kan masih merupakan suatu agreement awal. Masih akan banyak sekali pembahasan di level teknis. Yang oleh karena itu nanti Indonesia sebagai presiden dari G20 pasti akan kemudian diharapkan menggunakan kesempatan itu untuk membahas masalah-masalah yang makin progresif teknis supaya keadilan itu bisa betul-betul tercipta melalui agreement dan juga dari kesepakatannya. Konferensi tingkat tinggi G20 akan digelar di Bali pada tahun 2022 mendatang. Demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA.